Intro Video kali ini saya akan menjelaskan tentang Corona Sun Bersama dengan Corona Sky tentunya Cara pembuatannya masih sama dengan yang saya jelaskan di video di awal Hanya saja kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara pekerjanya Supaya terlihat realistik Nah, untuk mempermudah saya akan menggunakan material overwrite Jadi disini saya gunakan Corona Material Saya cek disini, saya setting Corona Material Tidak perlu saya ubah karena Corona Material untuk defaultnya Dia sudah menggunakan kurang lebih agak abu-abu Jadi tidak perlu saya ubah Dan pada saat Anda menarik material ini ke Material Editor Pastikan pilih Instance Supaya pada saat di Material Editor dirubah Di Render Setupnya juga berubah Nah, kemudian tentunya Saya ingin Kacanya Jadi saya ke Layer Ini daripada saya pilih satu-satu Di sini ada Glassnya cuma di Building Glass Sama Valustrad Kemudian saya pilih di sini Plus Nah, langsung tiga objek exclude Jadi tetap menggunakan Material kaca Sekarang kita lihat posisi Sun Kita bisa lihat jendelanya di sini Kebetulan posisi Sun Kita putar saja ke sini Saya ingin Sun Terlihat Masuk ke Bangunannya Tentunya Karena bisa dilihat Ada balkoni di sini Ya Jadi Sun Mungkin akan sampai di Teras saja Ya Jadi Untuk mempelajari Sun Saya akan ubah kameranya Untuk menghadap ke Bagian teras Ya Dan untuk itu Saya akan menggunakan Interaktif Nah, untuk itu Saya perlu Merubah layoutnya Jadi Kita gunakan shortcut saja Alt B Ya Di sini kemudian kita pilih layout Nah, di sini Ada beberapa pilihan Saya akan pilih yang ini Oke Nah Kemudian di render settingnya Tinggal klik Di render ini Sambil dipencet terus Kemudian Kita pilih Start IR Interaktif render Jadi Interaktif rendernya Merender Yang ada di sini Ya Kamera 2 Karena Kebetulan Frame yang kita pilih Ada di Kamera 2 Untuk Merubah Untuk memastikan kamera 2 nya Tidak berubah Kita lock di sini Di render setup Ini Corona kamera 2 Kita lock Oke Jadi kalau kita Rubah-rubah Tidak Sampai Berubah sampai Gimana Ini saya kecilin Story nya Saya matikan Ini kan Dari sini Bisa dilihat Sun nya Cuma sampai di teras Ini coba Kameranya Saya naikin Seperti ini Ini dengan posisi White balance Kurang lebih 6500 Jadi Sebetulnya Agak warm Jadi kita bisa Lihat Posisi Sun nya Kalau Saya turunkan Dia Juga Akan Berubah Warna Nah Ya Sun nya akan jadi Lebih hangat Dibandingkan Kalau Sun nya di atas Ya Jadi warna birunya Dari langit juga Akan Berubah Tinggal Kalau kita Turunkan lagi Dia akan Semakin Merah Nah Coba Kalau Exposure nya Saya kurangi Coba Saya balikan 0 Nah Seperti ini Dia Jadi terlalu Merah Kalau Saya turunkan Lagi Kalau Sudah sampai Bawah Banget Ini Matahari nya Udah Ada Jadi Kalau Ini Semakin Dekat Ke Horizon Ya Nah Ini Jadinya Soft banget Ini Matahari nya Ya Ini kalau Saya rubah Focal length nya Sekitar di 22 Ya Nah 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 Sekarang kalau Misalkan kita naikkan Ya Ini semua Intensitas nya masih 1 ya Jadi kalau misalkan ini saya naikkan Sampai kurang lebih Matahari nya Cukup terang Kita bisa lihat disini Shade nya agak tegas ya Ya Sekarang Kalau seperti ini Kesannya Tidak terlalu Realistik ya Karena Kesannya terlalu Tajem Nah Tapi Tajem Itu posisi Dimana Shade nya dekat dengan Objek nya Jadi semakin jauh Dia akan semakin Blur Jadi kalau sekarang Saiz nya saya tambah Misalkan di 5 Ya Kita bisa lihat Shade nya lebih Tipis sekarang Lebih ngeblur Nah ini akan Lebih terlihat realistik Tapi kita juga harus Mengerti Kapan pakai Saiz ini Jadi Kalau misalkan Siang Kalau terlalu siang Kita pakai saiz Misalkan terlalu besar Juga Tidak masuk akal Kecuali kalau misalkan Memang Itu mendung Jadi berawan ya Bukan mendung Berawan Jadi Matahari nya Seakan-akan sedikit Terhalang oleh Tawan yang tipis Jadi kalau Sore masih oke Sekitar 5 Tapi kalau siang Mungkin Di kisaran 2 Atau 3 Jadi nanti disesuaikan Tidak ada patoan khusus Semua tergantung Dari Sense nya kita Dalam Membuat Semuanya Serialistik Mungkin Seperti yang ada di Realita Seperti ini Sekarang Saya kembalikan ke Kamera yang pertama Seperti ini Nah Kita bisa lihat Sun nya bisa masuk Seperti ini Otomatis Bouncing nya Dia jadi Orange semua Teknik seperti ini Ini namanya Clay render Dimana kita Balancing lighting nya Pada saat Semuanya menggunakan Warna putih Seperti itu Warna abu-abu Kurang lebih 128 RGB nya Nah Sekarang Saya kepingin tes V-ray sky nya Nah Sekarang saya ingin tes Corona sky nya Ya Itu Saya Tarik Dari Environment Skylight Environment Saya tarik Saya pilih Instant Nah disini Kita bisa lihat Turbiditi adalah 2,5 Nah sekarang Pertanyaannya Turbiditi ini apa Ya Kita bisa lihat Di google Kita tinggal search Turbiditi Jadi turbiditi Ya Dimana Banyak sekali Kotoran yang ada Di udara Ya Jadi Misalkan polusi Yang kemudian dia Nge-block Mataharinya Sehingga Menjadi Warnanya Agak merah Jadi contoh Paling gampang Ya seperti ini Ya Air Jadi Atmosfer itu Bisa kita Ini Bikin Perumpamaan Dengan air Jadi kalau Semakin jernih Berarti Turbiditi nya Semakin rendah Berarti bisa dilihat Airnya Cenderung Ke arah biru Bening ke arah biru Nah Kalau turbiditi nya Tinggi Berarti dia Air ini semakin keruh Ya semakin keruh Kalau ini sinar masuk Ya namanya keruh Ya pasti warnanya Kurang lebih merah Atau coklat Jadi kalau bayangkan Matahari lewati ini Jadinya dia akan Jadi lebih merah Ya Seperti itu Nah Sekarang kita lihat Kalau Di sini Sky nya kita ini Ya Corona Sky nya Dia Turbiditi nya 2,5 Apa yang terjadi Kalau turbiditi nya Kita kurangi Jadi Paling rendah 1,7 Nah Jadi dia Orange nya Mulai berkurang Ya Seperti itu Mungkin akan Lebih baik Kalau saya Save Nah ini save Ini turbiditi nya Saya jadikan 2,5 Sekarang saya Bandingkan Yang kiri adalah Turbiditi nya 1,7 Dia sedikit Lebih biru Dibandingkan yang Turbiditi nya 2,5 Ya Jadi sky nya Masih ada Birunya Apa yang terjadi Kalau Turbiditi nya Saya ganti 6 Nah Dia jadi Lebih merah Kita bisa Bandingkan Ya Coba Turbiditi nya Saya naikkan lagi Sampai 10 Dia lebih merah Lagi Birunya Hampir Tidak ada Jadi Inilah yang Disebut Turbiditi Ya Kalau yang Lain-lainnya Ini Tidak usah Tidak usah Diotak atik Biarin Begitu aja Saya biasanya Tenderung Lebih suka Membiarkan Intensitasnya Main di satu Dibandingkan Saya harus Merubah Semuanya Capek Tapi Nanti Anda bisa Tes Apakah Gimana Kalau Intensitasnya Perlu Ditambahin Daripada Nambahin Intensitas Saya lebih Suka Nambahin Exposure Seperti Ini Ya Karena Highlightnya Udah Berkurang Banyak Kalau Misalkan Masih Terlalu Terang Highlightnya Saya Pakai Filmic Highlight Untuk Nge-clamp Atau Nge-cut Warna Putihnya Tapi Kesannya Jadi Aneh Nanti Atau Saya Biasa Mainkan Di curve Nantinya Tapi Nanti Tidak Sekarang Nah Sekarang Kalau Saya Kembalikan Ini Turbididinya Kurang Lebih 1,7 Jadi Karena Saya Ingin Skynya Agak Clear Dan Mataharinya Agak Soreng Jadi Saya Coba White Balance Saya Kurangin Karena White Balance 6500 Ini Termasuk Warm Jadi Ini Saya Kurangi Nah Dengan Posisi Sun Yang Sama Dengan Merubah White Balance Saya Bisa Merubah Dari Sore Menjadi Pagi Kalau Gini Kesannya Seger Seperti Itu Tentunya Hal Ini Juga Bisa Di Rubah Di Photoshop Jadi Tidak Harus Dari Coronanya Tapi Biasanya Akan Jauh Lebih Mudah Kalau Kita Dari Coronanya Udah Bagus Sekitar Di 5500 Nah Sekarang Saya Ingin Coba Kalau Sun Saya Naikkan Lagi Ini Kan Sannya Posisinya Dia Masih Saya Berusaha Masukkan Sannya Agak Kedalam Nah Coba Kalau Misalkan Sannya Saya Bikin Agak Naik Misalkan Cukup Siang Nah Mataharinya Cuma Sampai Di Meja Makan Nah Seperti Ini Jadinya Dia Akan Kelihatan Lebih Biru Lagi Disini Ya Apalagi Kalau Misalkan Saya Taruh Di Atas Kali Dia Lebih Biru Karena Kan Secara Realistik Kalau Siang Memang Warnanya Lebih Biru Untuk Sky Mataharinya Lebih Putih Bukan Kuling Lagi Nah Biasanya Pada Saat Siang Seperti Ini Terlalu Biru Weight Balancenya Malah Kita Harus Ke Arah Berlawanan Sekitar 6500 Tapi Kembali Lagi Kita Harus Lihat Mood Apa Yang Ingin Kita Bikin Oke Sementara Sampai Sini Untuk Penjelasan Corona Sky Dan Sun Selanjutnya Akan Saya Lanjut Ke Artificial Lighting Selanjutnya